A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya harta anak yatim melebihi batas kepatutan. Dan janganlah kamu tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah dia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas. Sesungguhnya, orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zolim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya. Dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala neraka. Katakanlah Muhammad, Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukannya dengan apapun, berbuat baik kepada ibu bapak. Janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi riski kepadamu dan kepada mereka. Janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu, agar kamu mengerti.